Jadid hisseris pelajar kelas 1 SMK Negeri 3 Kota Magelang, Jawa Tengah, membahana, membuat sekolah yang tengah melakukan aktivitas belajar mengajar gempar. Sabtu pagi lalu, belasan siswa yang mayoritas perempuan kembali kesurupan. Kejadian seperti ini sudah terjadi sejak awal pekan. Para guru dan pelajar pun panik. Mereka berusaha mengobati para pelajar yang kesurupan. Belum diketahui penyebab kesurupan masal ini, namun sejumlah pihak menduga, kesurupan terjadi akibat pihak sekolah membuat sumur resapan di halaman sekolah. Diduga di sekolah ini ada beberapa faktor. Yang pertama karena ada bangunan yang dibangun tanpa seizin atau dalam bahasa jauhnya mungkin ada pamitan dulu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada faktor X dari anak-anak yang ternyata dikasih pegangan atau punya pegangan. Bagi sebagian orang, penjelasan itu tentu tidak mudah dipahami. Untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab kesurupan, tim redaksi pun meminta penjelasan dari seorang psikolog. Dalam pandangan psikologi, kesurupan adalah fenomena di mana seseorang berada di luar kendali dari pikirannya sendiri. Namun dari kacamata psikologi, fenomena tentang kesurupan pun terbelah dua. Antara yang menganggap kesurupan sebagai realitas spiritual dan unsur budaya, serta pandangan lainnya yang menyatakan bahwa kesurupan memiliki kemiripan dengan gangguan disosiatif atau kepribadian ganda. Saya melihatnya sih itu mungkin lebih karena orang itu mungkin punya permasalahan tersendiri gitu kan, yang mungkin itu menyebabkan dia cemas, kemudian tahu dia ada ketakutan-ketakutan yang kemudian direpress gitu kan, sehingga akhirnya ketakutan itu keluar dalam bentuk lain gitu kan, katakanlah mungkin dia jadi seperti tampaknya melihat sesuatu gitu kan, atau tampaknya seperti yang berlaku. Permasalahan lain yang juga diduga bisa memicu terjadinya kesurupan, antara lain tingginya beban akademis siswa, jam pelajaran yang begitu panjang, masa ujian yang menegangkan, ditambah stres di lingkungan rumah, yang memperparah tekanan psikologis pada seseorang. Pengeliputan Trans 7.